Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyeleng-renggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu Tafidul Quran 30 Juz bersanad yaitu Sanad Imam Hafiz. Yang kedua Tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu Ilmu Hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka, salah satu investasi akhirat sampai ke alam barizah kita adalah pembangunan Pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang. Rekening BCA 123-0826-508 Atas nama Khalifah, pendiri Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihinastayna wa ala umurudin ya wajin. Ambat. Para sahabat-sahabat Umik Lifa yang dimuliakan, dan juga para sahabat-sahabat kepala misteri. Malam kali ini, saya bersama Gus Raang ingin membantu Mbak Fira ini, sahabat. Kenapa kita kok ini, karena kita ditegaskan sahabat untuk membantu, karena Mbaknya ini kelihatan kayak tercek gitu ya, Gus ya. Takutnya kenapa-kenapa kita harus cepatnya gitu. Betul. Apa ada saran-saran buat dari kesalahan ini? Ini sisa-sisa daripada si Santet itu ya, karena yang tadi kan memang sudah dihitungkan oleh Gus ya, sudah diobati oleh Gus. Nah ini tinggal sisa-sisa daripada efek dari Santet tersebut. Silahkan Mas Rayan untuk... Jadi saya nggak bisa nyentuh karena bukan mahrumnya ya. Tapi saya mohon maaf ya, Mbak Fira, kalau sebelumnya kita agak sedikit ini gitu kan. Ini kita secepatnya aja, Gus. Cuman ya? Yuk. Tapi sebelumnya kita selawatan dulu. Iya. Emang kok, sampein yang mimpin. Alhamdulillah. 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 Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat tinggal saja. Jadi efek dari energi negatif itu langsung kita tempatkan aja Tempatnya sebagaimana mestinya Tempatnya perkumpulan para cincetan Kita langsung pindahin ke atas sana Mbak, sebelumnya kita mohon maaf ya kalau ada satu daya tarik yang memang bikin mbak sakit Tapi insya Allah, atas izin Allah, rasa sakit itu hilang secara perlahan Bentar gue, saya mau minta izin dulu sama pemilik Oh iya silahkan Tidak, apa yang ini ya? ini hawa-hawa dinginnya udah mulai terasa karena ya jika terbang layaknya sudah dibuka ah 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 enggak apa-apa oke lagi ya ini masih ada ya saya duduk sila aja ba-ba-ba, saya duduk sila aja gitu kayak kurang enak maaf ya aku mau pakai alas kalau mau pakai alas itu di situ di bawahnya, langsung gak apa-apa biar cepet soalnya ini kepala saya sudah mulai terasa sakit mau duduk Mbak pakai sendal saya ini duduk aja yang terakhirnya langsung aja udah kebuka langsung kita tarik langsung kita sementara nafas sambil baca ya tanapas sekuatnya terus ambil nafas lagi ya apa 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 atau Oh 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 Aduh Oh Oh Gimana perasaan ini Oh 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 Dari Oh 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 Bu Oh 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 udah nggak ada yang kayak nyekek gitu loh di tenggorokan rasanya kayak ada yang cekek gitu ya sakit banget kayak dicekek gitu kayak apa kayak mau nggak bisa nafas gitu samain ada siapa enggak? hit apa enggak? enggak tapi kok bisa ya gitu? apa samain tadi melaman? enggak tahu mungkin emosi tadi? iya mungkin salah satu penyebutnya kalau setan maru itu dari emosi juga bisa yang namanya setan memang masuknya lewat darah ya semakin tinggi darah kalian ya semakin setan merasuki diri kalian maka menghadapi orang-orang yang emosi harus kita tenang jadi enggak ke bawah setan stick far stick 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 sambo bro ampe assalamualaikum warahmatullahu wabarakatuh tidak menjawab salam saya berarti anda berbeda keyakinan dengan saya dengan siapa yang bisa dikaitkan aku bangunin lagi baik, intinya saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak mau mengganggu di wilayah sini hanya saya mohon izin untuk melakukan satu pengobatan ibu ini pengobatan ibu ini Cleo terkena santai kami mohon maaf jika datangnya kami ke sini mengganggu anda di sini sebagai penghuni tapi niat kami tidak mengganggu ya ada yang ingin anda sampaikan tidak mungkin apa kata berada di tempat kebiasaan ya tempat 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 kebiasaan orang moja-moja ya waduh kenapa ini kamu udah sampai di sini kudututu ngomong dateng harus merawa sajen wah sajen ya gimana kan saya bukannya ingin memberikan anda keinginan anda saya hanya menghargai menghargai tempat ini mungkin tempat ini dulunya adalah tempat sejarah sejarah dimana orang-orang terdahulu pernah ada di sini yang singgah di sini turun temur saya ber sajen motor pindah sajen kan sajennya rokok aja ya ya orang orang pengen apa lekon orang ga bawa sajen potong sama aja kontor nyawang kamu jual nyawanya di sini wii kami dasarnya manusia nyawa tidak mempunyai nyawa ya segalanya sesuatunya itu karena Allah jadi kami pasrah wa ta'ala sama Allah selayaknya kamu kamu juga adalah makhluk ciptaan Allah ayo silahkan silahkan kau nantang aku saya ga nantang saya tadi sudah meminta maaf saya sudah memohon izin untuk ikut duduk di sini oh nangisah bodoh kenapa bodoh jin aku pintar iyalah pintar kondis gatung gua santet dirini apa tuh kondiku tuh bayar kamu udah buang santetnya di sini tapi kamu harus bayar saya harus bayar dengan cara apa saya bayar sajen sajen seuntung itu sajen timbang aku jangan tumpah ih ini kan saya sudah menghargai saya beri rokok ya kan aku gak seneng oh gak seneng rokok ini ya pejuang-pejuang daerah sini suka rokok ini ya kenapa kamu gak seneng nah beda beda saya gak bos saya gak bos aja ya maaf disana atau siapa nama kamu sebenarnya bah bah tejo bah tejo bah tejo ya oh bah tejo baik bah tejo kami mohon makan ini kami tidak mau ini disuruh ikut kesana katanya gimana bang 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 ada yang ingin lagi yang anda sampaikan kepada saya karena saya datang dari barat ke arah timur tidak mungkin jika tidak ada sesuatu yang menarik saya dari barat disini apa duduk katanya duduk mau ajak tarung ya mau 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 main serang aja silahkan saya pasrah saya manusia tidak daya dan buka ya segala sesuatunya kersani la ilaha illallah muhammadur rasulullah selesai apa itu apa itu sesuatu melakati baik menurut ia Alhamdulillah sebaiknya kamu keluar ya enak amin salim ano wa enak amin salim ano wa ina alhamdulillah ya Allah yang istighbaran Allah Astagfirullah Ayo kita pindah dari sini Ngapain kamu ngikutin dia? Ngapain kamu melain masuk ke dia? Dia bilangnya mau bantuin bang Icik bang Terus saya perang diajak perang di atas Banyak banget ini Ayo kita pindah aja yuk Itu kenapa kamu? Oh iya itu tadi mewah ya Yang gratis Namanya jin itu memang menyesatkan Jadi jangan sampai manusia itu lari meminta pertolongan kepada jin Dalam kondisi apapun Kendala apapun pasrah aja sama Allah Ayo bang Crossing aja bang Terima kasih Buat sahabat Umi Lifah Ovisial Sahabat Gio Dan juga kapalang Baraya kapalang misteri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih